Oh ya, perkenalkan saya Irawan dari Jember Baik, berdiri mas, berdiri mas, biar kelihatan ah, keren Untuk ayam itu alasnya itu ya, agar tidak bau Itu kan tadi ada tiga Kotoran, kohe kambing atau domba Terus sama kotoran sapi dan gergaji atau sekam Nah itu yang saya tanyakan, itu basah apakah keadaan kering kohenya? Baik, kalau bisa baru Kohe ayak, kohe sapi yang masih baru Jadi masih basah Kenapa kok masih basah? Begini ceritanya Kalau kohe yang diberikan di situ kompos Itu sapnya kurang aktif Tetapi kalau itu diberikan adalah kohe yang basah Kotoran kambing yang baru Ditambah sekam Dia akan terjadi proses Paling lama tiga sampai empat hari Kan kita kasih dengan pembenah tanah Tiga-empat hari baru ayam dimasukkan Ketika dimasukkan dia akan jadi kering Ketika dia bercampur dengan kotoran ayam Maka terjadi proses pertukaran di situ Pertukaran itu bicara tentang pengolahan limbah yang ada Dan itu menghasilkan multivitamin Sudah Bapak Ibu mudahnya begini Nanti di sini ini keluar vitamin B komplek lengkap Dari proses yang ada tadi Terus yang kedua ingat baik-baik Ternak ini Ternak ini bukan tujuannya hanya untuk ternak Tapi ternak ini adalah efek samping Ternak efek samping itu bagaimana Pak? Kita butuh kotorannya Untuk apa? Untuk pupuk Kalau sudah kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing Dijadikan satu Ditambah dengan sekam atau serbuk kayu Maka kita sedang membuat pupuk NPK Untuk apa pupuk ini? Untuk pupuk sayuran Sehingga apa ketika ini diputar berapa kalipun Tetap free biaya Tetap gratis Paham di sini? Sebenarnya Bapak Ibu Kalau mau lebih besar lagi bagaimana Pak? Kalau tanahnya? Tanam jagung Kalau sudah tanam jagung untuk pakan ayam Batang jagungnya untuk apa? Yang kering Untuk pakan sapi Tapi saya minta tolong Jangan tergesa-gesa jadi besar Itu kata kuncinya Loh Pak artinya apa? Besok saya akan jelaskan teori terpaksa jadi kaya Besok Ada yang mau menjadi kaya? Sabar dulu Ada yang mau jadi kaya? Mau tolong? Jangan pernah mengejar kekayaan Karena kaya itu fata murgana Tetapi terpaksalah jadi kaya supaya kita bahagia Wah Itu keren Bapak Ibu Kenapa kok jadi kaya sekarang? Terpaksa Saya sebenarnya tidak kepingin jadi kaya Nah itu kan keren tolong? Siapa yang memaksa kita jadi kaya? Ayam, kambing, sayur, ikan Itu memaksa kita jadi kaya Bahagia Oke Bapak ini terakhir Setelah itu kita break sebentar Bapak Ibu Terus kita masuk ke kambing ya Pak Masih ada ayam lagi Itu yang Saya mundur belakang sedikit ya Oh boleh Hati-hati Hati-hati Enggak maksudnya itu Yang ikan itu Yang ikan itu ya Dengan pakan sayuran Iya Apa bisa Tepat gemuk Sebentar Siapa yang bilang makan sayuran? Yang ikan tadi makan Kangkung sama zola itu Apa bisa Sampai itu? Oh gemuk Besok silahkan Saya kasih pancing di depan Silahkan mancing di depan Dengan waktu bro Apa bisa sampai kaya Diberi pakan konsentrat? Begini Besok dibuktikan Oke Gini Minta tolong Kita Bapak Ibu Boleh ngawur Tapi harus tetap membaca Paham maksud saya Rambu-rambunya tetap harus dibaca Apa yang membuat Bukan hanya ikan Semua makhluk hidup sehat Butuh Nomor satu Karbohidrat Yang nomor dua adalah protein Yang ketiga adalah lemak Yang keempat adalah vitamin Yang kelima adalah mineral Kurang salah satu unsur Percayalah kita menjadi kurang gisi Stunting Ya Stunting Kurus gitu Karena itu Saya minta tolong Sekarang sudah zamannya Mbak Gogel Betul ya Sudah pintar enggak Mbak Gogel ini Nanti Asola Asola itu kita butuhkan Asola ada macam Ada lemna Ada asola Betul ya Kita cari yang proteinnya tertinggi yang mana Terus yang kedua Jangan ngitung hanya protein Ngitung yang bisa berkembang dengan cepat Loh nanti proteinnya tinggi Berkembangnya lambat Butuh tanahnya luas Tidak efektif Jadi tiga-tiganya harus kita ikut Jadi minta maaf Mas Bukan dikasih makan kangkung saja Kalau dikasih makan kangkung Nanti ikannya panjang Tidak ada dagingnya Kurang gisi Oke Bisa dimengerti kira-kira